Halo Sobat BP Tunggal putra kebanggaan kita semua, Antonis Inisuka Ginting, sukses membuktikan diri kalau dirinya layak berada di ranking 2 dunia. Dengan performa apik dan disiplin, Ginting mengalahkan wakil Singapura, Lokian Yeo di partai final Badminton Asia Championships 2023 dengan mudah. Tak banyak hal menarik yang terjadi sepanjang pertandingan. Soalnya Ginting benar-benar menunjukkan dominasinya atas juara dunia 2021 ini. Minim error ditambah placing-placing yang akurat dan bervariasi membuat sang lawan kena mental. Buktinya Lokian Yeo sering error dan tak mampu keluar dari tekanan. Bahkan ada momen di mana pemain 25 tahun ini terlihat frustasi dengan menghela nafas dan memejamkan mata. Tapi ngomongin soal frustasinya wakil Singapura ini emang wajar ya gengs? Soalnya angka yang terpampang di papan skor cukup mencolok untuk sekelas final di turnamen Super Seribu. Namun ada sedikit kemungkinan sih kalau Lokian Yeo emang malas untuk juara. Alasannya karena turnamen ini poinnya doang yang besar. Cuannya nggak ada. Canda ya gengs? Ya meskipun emang fakta sih. Well, terlepas dari semua ini, sebagai badminton lovers Indonesia kita pastinya harus beri apresiasi yang lebih dong buat Ginting. Perjuangannya untuk jadi juara di turnamen ini juga tak main-main. Apalagi belakangan Ginting lagi tertekan dengan hujatan dan kritikan soal penampilannya di lapangan. Apresiasi luar biasa wajib kita berikan untuk para fans yang hadir di Sekrasit Bin Hamdan Indoor Hall ini demi mendukung Ginting. Bayangkan guys, stadion ini jadi rasa istora lantaran teriakan-teriakan Indonesia yang terus menggema di sudut lapangan. Pokoknya emang nggak ada yang kalah deh supporter Indonesia dimanapun turnamen dihelat. Makanya tak heran kalau BL Indonesia diakui dunia. Bukan begitu sobat BP? Nah, karena alasan inilah. Setelah memeluk Ginting pas ke pertandingan, Coach Irwan Shah meminta anak asuhnya untuk menyapa dan memberi hormat pada para fans yang memenuhi tribun. Coach Irwan tentunya merasa kalau para fans sangatlah penting demi memberi semangat dan motivasi bagi anak didiknya ini. Well, selamat Kak Ginting. Mudah-mudahan ke depan makin gacor ya. Pokoknya target emas Olimpiada deh. Uhum Terima kasih telah menonton! Terima kasih.